selamat menikmati Masuki materi, alangkah lebih baiknya Mari kita baca doa Baca doa dimulai Tujuan pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi Nanti Ibu akan menjelaskan 3 poin Di mana Ibu akan menjelaskan tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi Yang kedua Ibu akan menjelaskan pengertian pelaku ekonomi Dan yang terakhir Ibu akan menjelaskan peran ekonomi dalam perekonomian Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian Nah, mengapa sih harus ada interaksi antar uang dalam kegiatan ekonomi Itu garis besarnya ya Nah, nanti Ibu akan menjelaskan dalam bentuk poin-poin tertentu Coba simak ya Keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian Nah, sebelumnya Ibu mau tanya Coba kalian hitung berapa macam jumlah barang yang kalian gunakan setiap hari Mungkin kalian akan terkejut bahwa dalam satu hari kalian menggunakan puluhan barang untuk dikonsumsi Tentunya barang yang kalian konsumsi berbeda dengan barang yang dikonsumsi orang lain Coba kalian perhatikan dua gambar tersebut Ada masyarakat kota sama masyarakat desa Tadi manusia kan berbeda-beda beraneka ragam macam setiap kebutuhannya Begitupun dengan masyarakat kota dan masyarakat desa Nah, di sini masyarakat kota itu lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar-pasar modern seperti apa? Hypermart Supermarket Nah, berbeda dengan perilaku masyarakat di desa atau pegunungan yang pendapatannya rendah akses jalannya kurang baik Nah, membuat penindustrian barang atau jasa menjadi kurang lancar akibatnya masyarakat desa atau pegunungan lebih sedikit membeli barang atau jasa Jika berbicara tentang sumber daya alam khususnya Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan Nah, hasil dari pemanfaatan tersebut bisa dihasilkan melalui kegiatan perdagangan sehingga nanti muncul permintaan dan penawaran akan produk salah satu contoh potensi sumber daya alam di Provinsi Jawa Barat Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena perbedaan teknologi? Ya, jelas karena melihat keunggulan dari daerah tersebut Sebagai contoh Lampung memproduksi kopi sedangkan Jawa memproduksi beras Nah, Lampung dapat memproduksi kopi secara efesien dan murah begitu pun dengan Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efesien Dalam ilmu ekonomi perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras Keuntungan dari pertukaran tersebut sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam antaruang berupa kegiatan perdagangan Berikut contoh pelaku ekonomi Kalian tentu tidak asing lagi melihat orang yang membajak sawah Itu disebut dengan petani Nah, padi yang telah diolah menjadi beras dijual kepada agen agen padi Dari agen inilah para ibu rumah tangga atau konsumen yang lain bisa mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan Petani yang menanam padi agen yang menjual padi dan ibu rumah tangga yang membeli beras itu bisa dikatakan sebagai pelaku ekonomi Nah, pelaku ekonomi di sini artinya orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi Pelaku ekonomi dibedakan menjadi empat Peran rumah tangga keluarga atau konsumen RTK Peran rumah tangga perusahaan produsen RTP Ada peran rumah tangga pemerintah Selanjutnya ada peran rumah tangga luar negeri Rumah tangga konsumen Jika berbicara mengenai konsumen kalian bisa mengibaratkan atau mengasih contoh konsumen itu adalah pembeli Sedangkan produsen itu pabrik Nah, konsumen atau pembeli ini pasti membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Begitu pun produksi atau pabrik itu pasti membutuhkan pembeli di mana untuk menguntungkan laba yang sebesar-besarnya Pendapatan rumah tangga keluarga di mana ada sewa, upah, bunga, dan laba hal tersebut akan dibelajarkan kepada perusahaan melalui pembelian perusahaan dan penjualan barang Rumah tangga produsen yaitu barang yang jasa dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli Nah, contoh di Indonesia yaitu seperti hanya badan usaha milik negara atau BUMN ada badan usaha milik swasta, BUMS, dan kooperasi Nah, di sini ada peran rumah tangga pemerintah di mana yang pertama pengatur atau regulator dalam perekonomian Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara merata Nah, yang dimaksud dengan yang kedua itu konsumen Rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen Contohnya kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya membutuhkan seperti halnya kertas, printer, tinta Nah, untuk itu pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen Sedangkan produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa contohnya yaitu BUMN Contoh dari BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia dan PLN Perusahaan Listrik Negara Peran rumah tangga luar negeri Bisa dibaca ya, itu contohnya Nah, dengan transaksi tersebut terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang Bagaimana penjelasannya? Cukup dapat dipahami? Nah, sebelumnya Ibu akan menanyakan beberapa poin Yang pertama itu, kenapa sih ada permintaan dan penawaran? Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Nah, yang terakhir, kalian harus bisa membedakan Apa itu RTK, rumah tangga konsumen atau keluarga Dan apa itu RTP, rumah tangga produsen Sekian pembelajaran Ibu hari ini Semoga dapat dipahami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh